Halo semuanya dari Satwa, balik lagi channel saya Dunia Satwa Nah guys, hari ini tuh saya denger suara petok-petok yang aneh dari merak guys Kayanya merak bakalan bertelur nih guys Yuk gak usah lama-lama langsung kita cek aja ke kandangnya Kita cek meraknya apa masih ada telur tuh di perutnya atau seperti apa Yuk langsung kita nuncur Oke guys, kita udah ada di dalam kandang merak Aduh Kita telap guys, tuh kalian lihat Ya Allah udah hancur amburadul Kita masuk aja deh, kita masuk sebenarnya Kita masuk, kita cek dulu Ya Allah guys, sayang banget guys Aduh Yuk kalian lihat Telurnya amburadul guys Acak-acakan amburadul Kelak banget ini kita Kayaknya yang nelur bukan dia nih, ini kan betina nih guys Tapi kondisi fisiknya masih oke banget, masih gesit banget, masih lincah banget Kayaknya yang nelur dia nih Yuk kalian lihat, kondisinya udah mulai murung Karena pasti kalau misalkan bertelur itu dia keluarin tenaga yang ekstra guys Dan kalau kalian lihat Ini dia telurnya Ini putihnya nih, gede Tapi kuningnya tuh banyak banget guys Kalau merak itu, kuningnya tuh besar banget guys Dibandingkan putihnya ya Kalau misalkan saya pernah makan Saya pernah bandingin, saya pernah ceplok telurnya guys Putihnya tuh gede dibandingkan putih telur ayam Eh, putihnya kuningnya maksudnya Puningnya tuh lebih gede dibandingkan putihnya Putihnya tuh kecil Dan kemungkinan Meraknya ini Nelur dari atas sini guys Jadi nelur di atas Telurnya jatuh Cepluk Kesini Pecap Ampar-amparan Ini kulitnya Sayang banget guys Ini juga kulitnya kayaknya Udah dipatok-patok Merak-merak yang lain nih Karena kan kulit ini juga Ada nutrisinya guys Buat mereka guys Kayaknya kalsium kalau nggak salah ya Saya juga agak lupa-lupa Pokoknya si cangkang kulit ini juga Berfungsi banget buat kesehatan mereka Ini pecahannya Terus Mana lagi ya Masih segede gini doang Ini pasti udah kemakan banyak nih Karena telur merak tuh gede guys Lebih gede dari telur ayam Ini kita periksa dulu deh Betinannya nih Ini kayaknya udah lemes banget Oh tapi kok ada Kuning di sini ya Berikan kemungkinan jatuh Kena dia Atau dia tiduran di bawah nih guys Kemungkinan nih guys Karena ini ada berkecak kuning-kuning Dari si telurnya Bentar kita geser dulu Ini kandang Pagi ini belum diberesin guys Bentar-bentar kita geser dulu Aduh kalau kandang belum beres Begini nih Acak-acakan di mana-mana Bentar saya mau cek dulu Takut kondisinya dia lemes Dia masih agak lumayan gesit Aduh berantakan Jangan lompat Gak beres dia guys Dia muter-muter Kita kejar dulu aja Sini-sini sayang Kita pojokin aja deh Kita lihatnya dari pojok Biar dia gak kemana-mana Oke dia nyaman Dia gak mau dipegang-pegang guys Beda sama yang biru Kita coba lihat bagian belakangnya Buburnya Oh iya bener Dia abis bertelur Tuh kalian lihat Dumburnya basah Tuh Bagian sini basah Tapi kalau nanya basahnya kuning ya Apa dia tidur kali ya di telurnya ya Abis telurnya pecah Dia tidur gitu Bentar guys Ini kita buat Harus buat tenang dulu Aduh ini ambur adul Bener ambur adul banget nih Telur semua nih Ya Allah Sayang Ini telur yang kedua sebenernya guys Jadi kemarin Telur pertama sama pecah juga Jadi yang ini kemungkinan Telurnya bandel guys Telurnya sembarangan Dimana aja langsung pecah gitu Jadi telur di atas Jatuh Harusnya Salah saya juga sih guys Harusnya dibuat sarangan Tapi karena kandang ini sempit Yang ini kandang sempit guys Kita mau pindahin ke atas Jadi saya tidak mungkin Buat sarangan sini Karena terlalu sempit Jadi harus dibuatnya di atas Sedangkan Waktunya belum ada guys Tinggal masang ram doang Sisi saya udah ngelas Bagian kerangka kawatnya Tinggal dipasang kawatnya doang Baru dikasih sarangan Oke tapi ini gak terlambat Karena ini baru telur kedua Biasanya merak itu Kalau misal musim kawinnya Nelur itu bisa sampai 10 sampai 20 butir guys Telurnya banyak Jadi baru dua Masih ada beberapa butir lagi Yang kemungkinan bakaran keluar lagi guys Oke Ini kondisinya aman sih Kalian lihat Kalau dia baru bertelur tuh Lesu banget kondisinya Beda sama merak-merak lain yang Gak bertelur ya Karena bertelur juga butuh tenaga guys Buat ngeluarin si telurnya Sayang banget ini telur ampar-amparan Tuh tayapnya sampai kotor Kena telur Tuh kondisi mukanya kalian lihat Kalau burung lesu tuh kayak gitu guys Jadi ayam-ayaman atau burung lesu Itu mukanya pasti beda banget Gak ada kayak sumringahnya lah Istilahnya Tapi gak apa-apa Nanti kita recovery dia Supaya dia kuat lagi Aman lagi Atau sebenarnya gak perlu diapa-apain Itu gak apa-apa guys Dia punya sifat alamiah Biarin aja Dia istirahat Kecuali kondisinya ngedrop banget Baru kita bantu Buat push kasih makanan Supaya dia ada energi lagi Ada tenaga lagi guys Oke Ini nih tukang nyosor Ini nih yang nyebelin nih Tukang nyosor nih Ini merak biru yang nyebelin Kalau yang bawah kan tadi black shoulder guys Jenisnya guys Tapi sama-sama merak biru Tapi yang black shoulder Kalau ini biru nih Tuh Ini kalau merak biru itu kayak gini Semburatnya tuh kelihatan kayak Warna biru hijau gitu guys Nah ini biru jantan Aduh terbang Ini lompat-lompatan terus nih yang jantannya Ini jantannya kita cuma ada satu Dan ekornya masih belum panjang banget guys Jadi Mumpung ekornya masih belum panjang Masih bisa di kandang ini Tapi nanti kalau misalnya Dua ekornya panjang banget Gak bisa pasti di kandang ini Aduh Kompet nih Ini yang satu ini nih Tukang nyerang guys Emang kalau misalnya Anak-anak lagi beresin kandang juga Aduh Diserang sama dia guys Gak cuma dipatok doang ya Tapi dipeladung kayak Kayak ayam ngadu gitu guys Kalian lihat jalunya Tuh bagian jalunya itu panjang banget Dan itu tajam banget guys Tuh Ini jalu atau taji Itu panjang dan tajam banget Beda sama ayam ya Kalau ayam kan panjangnya gak sepanjang ini guys Tapi kalau ini panjang banget Itu betina Ini jantannya lebih panjang lagi Kalian lihat jalunya Tuh Tapi itu udah agak saya tumpulin Karena takutnya nyerang Dan bahaya Ke yang beresin kandang Kalau jalunya bisa agak ditumpulin sedikit guys Tapi jangan terlalu dalem ya Kalau dalem nanti takutnya berdarah Ini yang kasihan Udah diem aja di pojokan Untung tadi kandang belum diberesin Kalau udah diberesin Ini bukti-bukti ini nih Udah gak ada nih guys Jadi anak-anak nanti cuma laporan doang Kalau merak tadi udah nelor Nelornya pecah Tapi kalau misalnya kayak gini Saya udah ngeliat Oh Telornya pecah Karena apa Dan besok kita langsung Eksekusi nih guys Kandangnya Kalau gak besok lusa Kalau gak lusa Lusanya lagi lah pokoknya lah Misalnya saya ada waktu Langsung saya eksekusi kandangnya guys Oke deh Tadinya nih Kalau misalnya ini telor berhasil Kita juga bisa giveaway Anakan merak guys Nah tapi guys Yang sedang berjalan nih guys Ada giveaway Anakan Parkit Australia guys Caranya gampang banget Kalian share semua konten dari dunia satwa Share sebanyak-banyaknya Dan absen nanti di komentar Saya nanti selamatkan komentar Kalian absen disitu oke Nanti yang menang Langsung saya kirimin Anakan Parkit Australia Hasil ternakan Saya sendiri guys Oke Hari ini kita gagal Buat Ngelamatin telor merak Kita telat Waktunya Dan next Kita harus belajar lagi Supaya telor merak Bisa terselamatkan guys Oke Oke guys Mungkin sekian konten kali ini Pokoknya jangan lupa di like Dan di share Kalau misalkan kalian Sampai jumpa di konten ini Dan mau jumpa untuk kalian Subscribe channel satwa Supaya kita bisa nantain Bumpa konten-konten Dan informasi Sampai jumpa di video selanjutnya Buat teman-teman Semua di rumah Jangan lawatin giveaway-nya ya guys Kali aja Kalian yang beruntung Oke Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Sampai jumpa